DPRD Maluku menemukan masalah dalam penggunaan dana desa selama 5 tahun. Ya, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, DPRD Maluku menggelar rapat kerja gabungan komisi dengan menghadirkan kejaksaan, kepolisian, dan OPD terkait Kamis pagi. Selama 5 tahun, pengelolaan dana desa di Maluku banyak menimbulkan masalah. Hal itu ditemukan DPRD Maluku hampir di seluruh desa yang dikunjungi dalam kegiatan pengawasan maupun reses. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut, DPRD Maluku menggelar rapat gabungan komisi dengan melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan OPD terkait di lingku pemerintah Provinsi Maluku Kamis pagi. Komisi yang dilibatkan dalam rapat gabungan ini adalah Komisi 1 dan 4. Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Ardeku mengatakan, setelah mendengar penjelasan dari kejaksaan, kepolisian, dan OPD terkait, keputusan rapat gabungan ini menyimpulkan pengelolaan dana desa di Maluku ada masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, butuh sinergitas antara DPRD, pemerintah Provinsi, Kejaksaan, Kepolisian, untuk memastikan dana desa di Maluku terkelola secara baik dan tertanggung jawab. DPRD meyakini dan semua orang meyakini bahwa pengelolaan dana desa ada masalah. Karena ada masalah, makalah terjadi rapat gabungan ini. Yang kedua, kita sepakati untuk yang namanya sinergi antara DPRD, pemerintah, kepolisian, kejaksaan ini penting, mulai dari awal sampai pada implementasi dana desa itu. Intinya adalah, dalam kerangka itu adalah, intinya adalah untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan dana desa ini tertanggung jawab. Selama lima tahun, besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Maluku telah mencapai kurang lebih 5 triliun rupiah. Frida Raiman, Bambang Yudha Suara melaporkan. Sementara itu, Saudara Kejaksaan Tinggi Maluku ikut melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana desa di Maluku. Melalui program Jaga Desa, Kejaksaan Tinggi Maluku ingin memastikan dana desa yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Penggunaan dana desa di Maluku turut didampingi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Melalui program Jaga Desa, Kejaksaan Tinggi Maluku hadir untuk memastikan dana desa yang dikelola pemerintah desa tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Hal itu disampaikan Wakajati Maluku Undang Gopal dalam rapat gabungan Komisi DPRD Maluku dalam membicarakan temuan DPRD terkait adanya permasalahan dana desa di Maluku kemarin. Dalam rapat ini, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan aparat kejaksaan tidak ada terlibat dalam pembangunan yang menggunakan dana desa. Keberadaan aparat kejaksaan hanya mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Ikut pendampingan terhadap anggaran dana desa yang sudah dikucurkan ke desa-desa dengan maksud supaya dana ini tepat sasaran, tepat mutu dan tidak ada penyimpangan. Dan tidak boleh aparat kejaksaan ikut terlibat dalam pembangunan yang dibiaya oleh dana desa. Hanya mengawasi saja. Apabila ada aduan masyarakat terkait dengan penyelagunaan dana desa, pihak kejaksaan akan menindaklanjuti aduan tersebut ke apit. Pihak kejaksaan akan langsung memproses aduan masyarakat itu apabila ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyelagunaan dana desa oleh aparatur desa. Rida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan.